Akulah para pencarimu, ya! Bego! 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 Bego lu! Bego lu semua! Kalo tiap hari ketanggap lu, lama-lama tinggal gua sendiri di senang! Tenang, Bos! Mereka yang statusnya masih magang, jadi nggak tahu siapa kita! Emang lu nggak ajarin dulu? Gimana caranya pake konci teh? Gimana ngadupin situasi? Gimana caranya menghindar dari kejaran emas? Kita udah ajarin semuanya, Bos. Tapi ya gitu, mungkin cara saya mengajarkan kurang komunikatnya, Bos. Setau Linda sih, Bang. Cuma Barong yang paling hebat untuk urusan belajar mengajar curanmor. Jangan sebut-sebut nama dia! Namanya udah gua coret! Terserah Abang. Tapi yang jelas, kita butuh tenaga ahli kayak si Barong untuk ngajarin maling-maling karbitan yang ada di sekitar kita. Eh, Linda! Orangnya udah ngilang! Nggak tahu dia pergi kemana! Sejak diusir sama Abangnya sendiri! Linda tahu di mana dia sekarang? Tahu dari mana lo! Kaul, Bang! Semua informasi penting Linda tahu! Gimana, Bang? Mau dipanggilin nggak? Linda berangkat nih! Jenazah dibersihin dulu. Abis itu dimandiin, terus disolatin. Nah, sekarang kita bersihin dulu keluarin kotoran yang masih mungkin ada di perutnya. Supaya nanti almarhum menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Jiji, Abang! Eh, kita ini orang hidup mesti ngasih hak sama orang yang udah mati. Kalau dia bisa mandi, dia mandi sendiri. Haknya dia itu dimandiin, disolatin, terus dikubur. Lo jijik kek, kagak jijik kek. Sekarang pencet perutnya. Pencet, pencet, pencet! Nah, terus! Yang kenceng, terus! Terus! Nah, udah banyak keluarnya tuh. Nggak ada apa-apa, Bang! Eh, Juki. Lu bayangin dong, acting sedikit. Seolah-olah lu lihat tuh, kotoran tuh banyak keluarnya. Oke, oke. Wah, keluarnya banyak, Bang! Nah, yaudah. Jangan didiemin, Raup! Buang! Bersihin! Nah! Raup lagi, 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 lagi! Masih banyak tuh! Terus, Raup lagi! Ah, ah, ah! Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! Eh, prat lu ah! Peguh, eh! Tidak hati dong! bagus semua bawa jenazahnya kemari Astaghfirullahaladzim begitu cara lu bawa jenazah cuman kena bawa pisang ini bang eh eh kita ini latihan musik serius seolah-olah nih jenazah beneran taruh di bawah jatuh sekian kapan pelan-pelan sekarang semua lubang-lubangnya tutup pakai kapas mata hidung kuping ya lo bungkus eh yuk udah deh jangan dibawa-bawa deh lo ada ya nah bungkus 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 habis dibungkus lo ikat habis itu baru masukin dikurung batang lo melangkah-langkahin aja lo sana sana tuh di langkahin lagi eh stop 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 sholat dulu sholat sholat ya tanggung nih nanti kalau diloncatin kucing itu bagaimana biarin aja sih emang kenapa kalau digondol kucing baru lo khawatir sebab luarga almarhum bakal cari jenazah bapaknya dimane udah sekarang sholat dulu ya ntar abis itu kita baru belajar bagaimana caranya menguburkan jenazah eh wuduk 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 ya bang tempoh hari bangudin akan menyebut duit saya 200 ribu mbak katanya buat biaya sekolah anak-anaknya bangudin hansip iya nah hari ini dia janji mau ngelunasi coba kerumahnya aja pak tadi udah tak samperin kerumahnya mbak dibilang nggak ada apa bayarnya harus hari ini mungkin bangudin belum punya uang pak itu uang muda dagang saya yang bayar kalau nggak dibayar saya besok belanja pakai apa pusing saya ya elah nggak ketemu disono kapal kok disini kalau emang butuh banget cari kemusola Bang enjek aja pak biasanya dia nongkrong disitu Oh gitu ya terima kasih atas informasinya Hai eh ngomong-ngomong tak lihat bahaya selama ini masih sendirian aja apa belum pengen punya pendamping udah deh pak dari tadi obrolan kita udah asik jangan dirusak sama pertanyaan kayak gitu udah berapa semuanya salahnya entar aja udah gue mau nyelamat diriku duduk salah satu Sampai jumpa. Mayat siapa nih digeletakin begitu aja? Masih juga latihan yang beginian. Latihan baris berbaris dong. Ah, gua ngumpet di sini aja. Enak nih. Jangan biar gua gak ketahuan. Berat amat aja ke tebungnya. Tidak nilai. Ah, aman baru nih. Eh, di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angat juga. Lu cari deh gua hape lebaran. Kagak bakal ketemu gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, Bajek. Lihat bang Ujun Najib apa enggak, Bang? Perasaan dari tadi belum ke sini tuh. Loh. Itu jenazah siapa, Bang? Kedepungan pisang. Buat latihan anak-anak. Ini ngomong-ngomong ada pesan apa ya buat si Udin? Ntar saya sampaikan. Dipesan aja sama Bang Udin. Tolong, hutangnya segera dibayar buat modal saya, Bang. Iya, iya, iya. Insya Allah, ntar saya sampaikan ya. Terima kasih, Bang. Saya permisi dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian Bang Udin dikejar-kejar hutang. Daripada dikejar dosa. Eh, latihan lagi deh. Iya, iya. Ikatkan kafan yang kenceng. Iya. Terus masukin ke kurung batang. Rada aneh kelihatannya. Eh, buruan dong. Udah sore nih, ah. Innalillahi wainailahi roji'un. Aduh, Gusti. Siapa yang meninggal, Bang? Kok saya nggak dikasih tahu? Cuma kedabongan pisang. Saya lagi ngajarin anak-anak bagaimana ngumbur mayat. Kirain. Kita patungan aja yuk, bantuin Bang Udin. Kasian. Boleh. Ayah yakin? Bang Ferry pasti setuju. Iya. Eh, Bang Ferry kemana sih, Kak? Kok dia tadi nggak kelihatan? Pergi. Lagi pada marahan ya? Enggak. Sakit gigi ya? Abis beli tadi ngomongnya kulit banget sih. Sebaiknya, mulai sekarang kamu lebih memperhatikan urusanmu sendiri. Maksudnya? Satu-dua hari ini akan ada tamu yang khusus datang di luar kota untuk nemuin kamu. Siapa? Ayah? Ibu? Azam. Azam? Si anak mami itu? Kok ngapain dia ke sini? Ya nemuin kamu dong. Tadi dia telpon. Gila ya. Ayah udah nolak lamarannya sampai tiga kali apa masih kurang juga buat dia? Namanya juga cinta. Tau apa deh soal cinta. Mungkin dia pakai sepatu masih dibantuin sama ibunya. Jangan-jangan dia mau ngelamar kamu di sini. Terserah. Pokoknya ayah nggak mau nemuin dia. Ganggu orang puasa aja sih. pelan, 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 pelan. Ah, nih. Lobang kuburnya gue udah siapin. Siapa yang gali, Bang? Ah, Bang. Ini bekas tempat bakar sampah. Gue tinggal gali dikit. Mestinya lobangnya lebih dalam dari ini. Nah, buka. Nah, sini. Memperlakukan jenazah mesti dengan rasa hormat. Ya. Jangan lo tarik, lo gabrukin aja. Nggak boleh. Jadi, waktu ngangkat posisi jenazah dalam keadaan datar. Kepala di utara, kaki di selatan. Dan jangan berisik. Kalau kaki sama kepala satu arah, itu namanya ketekuk. Siapa yang nyuruh ketawa? Biar ini baru latihan, lo harus serius. Pertimbangkan perasaan keluarga almarhum. Iya, Bang. Maaf. Eh, Barang Joki, turun. Gue mau Chelsea di atas. Ayo, Bang. Gak ongit. Debongan pisangnya udah busuk kali ya. Nggak kaku lagi. Kenapa bisa gitu, Bang? Yaudah, lo gak sepikirin debongan pisang ini lah. Katanya jangan berisik. Eh, lo yang berisik. Gue udah tadi diem aja. Gak ongit. Nah, buka, 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 buka. Tadi buka, tapi kepala, yang kaki semuanya buka. Buka, buka. Sekarang, terkorupin. Anak iblat. Terkorupin, jelas aja. bambunya. Iya, Bang. udah tutupin. Udah tutupin balenya, Tane. Ya, ya rapet, ya rapet, rapet, rapet. Sorong, ya rapet, wrong. Hitung, dapat tuh. Tidak pelat. Rapi. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kira-kira siapa bang namanya? Ya siapa aja si Si Udin dah gitu Terima kasih Kalau yang punya nama tahu bisa marah dia Astagfirullahaladzim Kenapa bang? Tadi mustinya Sebelum jenazah dihadapin ke tanah Kain kafan bagian muka dibuka dulu Supaya jenazah langsung nyium tanah Lupa begitu Siapa yang lupa tadi tuh? Kambang Jack Gue ya? Astagfirullahaladzim Gue lupa ya Lupa gue Wah bang Jack Bang Jun seperti hilang di celan bumi Dari tadi saya muterin kampung Dan emu juga Saya juga gak tahu dia kemana Dari pagi belum ketemu Apa mungkin dia dikirim ke luar kota kali ya? Ke daerah perbatasan gitu Di timur-timur ya? Bisa jadi Bentar deh pak Kita coba bantu cariin Yalah Soalnya saya butuh banget buat belanja besok Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Lu marah ya sama gue? Enggak Dari tadi cembrut terus gue liat Pak harus ketawa terus kayak orang gila Ya jangan Bawa nih Eh Lu ngeliat Bang Udin gak? Enggak Go Apaan tuh? Sepat bangun Udin tuh Orangnya kemana? Orangnya kemana? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ayah mau kesini dari kampung Ya udah lo terima aja Bang Jik nih Ayah gak mau Gak suka Ya kalau gitu Udah Lo tolak aja Udah tiga kali Ayah tolak Tapi dateng lagi Ngelamar lagi Ayah kan jadi gak enak sendiri Nolak terus Oh kalau gitu yaudah Lo terima aja Bang Jik nih gak bisa diajak ngomong udah Begitu aja lo ngambak Tenang Sekarang gue serius nih ya Lo bener-bener Gak mau metu cowok yang ngelamar lo Namanya siapa Azam 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 ya Terus kapan dia mau dateng? Dua tiga hari ini Oke Nah kalau gitu Begini aja Gue Gue pikirin dulu ya Cara ngadepin dia ya Tapi lo ngomong-ngomong Gak tertarik Sama salah satu Dari tiga murid gue Allah Enggak Kenapa? Iya gak ditanya kenapa dong Nanti Ayah jadi gak sopan Yang jelas Ayah anggap mereka bertiga cuma temen Mereka juga gitu kok sama Ayah Oke 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 Allah Dung Lihat Takbirnya Fasih kan Dan Oke oke Waduh dulu ya Ada asar Anak-anak Marokurung Batang disini Astagfirullahaladzim Ada apa Bang? Kedobongan pisang kok disitu Loh Katanya buat latihan mandiin dan nguburun jenasa Iya tadi udah latihan mandiin Terus udah dikubur segala Terus yang Gue kubur tadi apa ya? Astagfirullahaladzim Barang! Chelsea Eh 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 Cukai! Gue ngimpi apa mati beneran ini ya? Kok nama gua Berantakan banget Kayaknya Bang Udin Abis-abisan diacar mereka Sampai gak ada bekasnya Lo jangan buruk sangka Sama orang yang udah mati Sapa tau Dia diangkat ke tempat yang lebih mulia Tuh! 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 Kenapa ya? Pantesan ilang Bang Udin udah dianzap jadi cacing Mungkin juga ya Tapi kok cacingnya jadi banyak Iya sama temen-temen ansipe kali Hah? Tantar, tantar, tantar Nih Si Udin kemana nih? Gak mungkin dia hilang begitu aja Pernah denger cerita gak Bang? Ada mayat Yang diacak-acak musang Nyeri apaan sih? Nih Lo, Din Udah lama? Udah Lo, Din Bukan Tora Sudiro Udin Tuh, tuh, tuh Udin, tuh, tuh Tuh, Udin, tuh, tuh Bus ya Gendain Gue gak aku salah, Melo, Din Gue sama tiga kampret itu Minta maaf, Melo Maaf aja gak cukup, Bang Lo jangan nyanggol begitu dong Gue lagi kagetan nih Abang belum pernah sih Ngerasa dikubur hidup-hidup Ya Allah Din Gue gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja bukan berarti lepas dari tanggung Jawa, Bang Terus gimana cara keluar dari kuburannya? Gimana ayah tau? Pada gila Ayah juga baru denger sedikit ceritanya dari Bang Jek Ambil hikmahnya aja, Din Hikmah apaan, Paul Stan? Dengan ente terkubur di dalam tanah Jadinya ente kan gak ketemu tukang sayur yang ngajar-ngajar ente Mungkin itu cara Allah menghindarkan ente dari kesulitan Din Lu jangan duduk di bawah kenapa sih? Gak enak dilihat orang Biarin Yang gak enak dilihat tuh mukanya orang yang ngubur saya hidup-hidup Ya Allah Gue mesti berapa kali minta maaf ame lu sih, Din Lu kayak orang lain aja sama gue, lu Maunya ente apa, Din? Maunya saya Pak Ustadz yang bertanggung jawab Kok aneh? Kan Bang Jek anak buahnya Pak Ustadz Anak buah tanggung jawab pimpinan Wajar sih Saya minta ganti rugi material maupun muril Bayangin Pak Ustadz Belum waktunya mati Eh saya nih udah dikenalin sama kuburan Ya bagus dong, Din Kan setiap orang juga mesti dikobor nanti Jarang-jarang lo dapet kesempatan kayak begitu loh Ya tapi jangan dalam keadaan masih hidup dong Ente minta ganti rugi berapa? 200 ribu 200 ribu? Waduh Wajar sih Oke Aneh memang ketua musholak ikut bertanggung jawab Tapi kenapa aneh juga yang bayar? Kan Pak Ustadz atasan Bang Jek Masya Allah Gimana nih Bang? Ya Wajar sih Udah Bang Udin gak usah repot lagi Ini ada titipan dari Kak Haifa Persis 200 ribu Alhamdulillah Terima kasih ya Eh salam buat Bu Ustadz Waalaikumsalam Silahkan diminum Ya Urusan kita gimana nih? Urusan apa lagi sih Din? Kena ente udah dapet dari istri aneh? Lah kan Bu Ustadz mah bukan atasannya Bang Jek Jadi dia gak ikut bertanggung jawab Atas kelalaian marbut kita ini terhadap diri saya Ustadz Lebih panas mana nih? Api neraka Api neraka dong Kalau begitu boleh dong Sudian cuci muka Api neraka saya Silahkan gila-gila Nggak sih kita aja marah Gue ngurang bercanda juga Baru gue liat pocong minum teh Gila-gila Terima kasih. Coba, bisa bayar utang nggak? Gampang. Gampang. Nih, 100 ribu kan? 200. 200 juga boleh. Wah, dagangan laris nih. Tinggal dikit. Apanya yang laris? Ini sisa dagangan yang kemarin. Tahu nggak? Karena saya nggak bisa belanja lagi. Emang abang nggak bisa belanja lagi? Ya karena duitnya dibinjam sampean. Dan baru sekarang dibayar. Gimana sih? Oh, ya gitu. Ya maaf dah. Maaf, maaf. Yaudah, besok-besok jangan ngutang lagi sama saya. Ngerepotin. Namanya orang hidup kan emang saling ngerepotin, Pak. Nah, kalau orang bisa hidup sendiri-sendiri, dunia sepi. Nah, nanti kalau pojok yang meninggal nggak ada yang tahu. Ayo. Bener juga kata sampean. Iya, iya. Iya, iya. Nggak ada yang tahu yang meninggal. Siapa tuh? Anak bawahnya abangnya bareng, Bang. Sebagai mantan cewek lo, gue turut berduka cita. Profesional otomotif kayak lo kok bisa sampe terjerumus jadi tukang kembang. Mendingan gue kerja beginian. Halal. Daripada nyolong motor? Apa artinya kerja halal kalau hasilnya sedikit? Bikin capek hidup lo aja. Herong, abang lo minta lo pulang. Dia udah nggak marah lagi sama lo. Tenaga lo tuh dibutuhin banget disana. Tugas lo cuma ngelatih anak-anak baru, rong. Dan abang lo janji bakal naikin gaji lo dua kali lipat. Lo jadi tenaga pengajar, rong. Bukan jadi tukang kembang kayak begitu. Bukan maco banget. Mana mungkin abang gue naikin gaji orang? Dia kan pelit. Temuin aja dulu orangnya. Ayo. Lo mau ngajak murid gue si barong balik lagi ke kandang lo ya? Ya. Ada yang keberatan. Enggak, enggak. Gue bakal lepas si barong. Boleh, bang. Boleh. Asal lo semua bayar biaya transfernya. Kayak pemain bola. Biaya transfer apa? Eh, si barong ini gue udah daftarin gue didik jadi orang yang lebih bener. Nah, kalau lo ajak dia balik jadi maling motor, lo bayangin berapa kerugian yang harus ditanggung si barong. Sebab dia mustahilnya cipin azab neraka. Eh, Pak Ustadz. Apa buktinya kalau sorga dan neraka itu ada? Apa buktinya kalau sorga meneraka itu kagak ade? Mana kita tahu? Betul. Kita enggak pernah tahu. Makanya Allah ngasih tahu kita. Dengan kitab dan rasulnya. Supaya kita percaya ada sorga, ada neraka. Nah, jadi kita mesti imani. Kita yakini itu. Nah, soal iman ini. Stop, 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 stop. Mandingan kita pulang semuanya. Daripada kita dengarin cerama ini. Ayo. Gampang ngusir preman. Kita nasihatin aja dia. Suruh jadi orang bener. Kabur. Bego, 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 bego. Bego lu semua. Tinggal dengerin doang. Apa susenya sih? Yang penting si barong bisa dibawa pulang. Oke, oke bang. Kita dengerin ceramahnya itu orang. Tapi kalau kita jadi terpengaruh, gimana? Abang mau tanggung jawab? Si barong terjerumus jadi anakmu sholah kan gara-gara kesalahan abang juga. Coba kalau dulu abang nggak ngusir dia. Anakmu sholah. Bikin malu keluarga aja. Bos, bos. Si Bagul kemana ya? Barusan ketangkep. Emang lu lupanya kagak pada nonton TV? Berarti kita tinggal berbumpa empat dong, bos. Kalau lu bertiga, gua tembak-tembakin. Berarti tinggal gua sendiri. Ngaku aja deh, Rong. Lu sempat pengen balik ke tempat abang lu lagi kan? Iya. Lu gimana sih? Kita bertinggal udah sepakat, tetap tinggal di sini. Terus terang aja. Gua kepikiran sama masa depan gue. Di sini kita mau jadi apa? Gua pengen punya mobil. Punya rumah. Bini. Anak. Punya tabungan. Emangnya lu bisa kaya cuma jadi tukang potong ngambing sama perawat senasa? Hah? Pokoknya kalau lu pergi, kita semua pergi. Insya Allah, insya Allah. Kalau saya pas lagi gak ada syuting, insya Allah saya berkenan hadir. Nah, tapi kalau soal kambing, insya Allah saya akan bantu. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, tolong ntar sampaikan ke Bang Jack. Supaya dia nyiapin segala sesuatunya buat motong kambing. Soal waktu, tunggu instruksi berikutnya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kenapa, Papa? Ada warga mau bikin kekahan. Dia minta Papa untuk mimpin acaranya. Terima gak ya? Kenapa, Papa tanya gitu? Eh, duitnya kecil. Astagfirullah. Papa kenapa berpikir gitu sih? Iya, iya. Papa terima job ini dengan ikhlas. Iya, jangan dianggap sebagai job, dong. Kayak apaan aja. Ini memang tugas Papa. Mimpin umat dalam masalah yang berhubungan dengan ibadah. Iya, iya. Jangan dimasalahin, dong. Tapi, Papa selalu gitu sih. Bikin Mama deg-degan terus. Gak gampang loh jadi istri seorang ustad. Bukan kerbo, kan? Kambing, Bang. Gitu kata Bang Ferry. Alhamdulillah. Gue kalau kambing, berani. Kalau kerbo, gue masih trauma. Gue suruh anak-anak, nyiapin kolok dulu ya. Begini doang nih, tempat tongkrongan adik gue sekarang. Kagak adik serem-seremnya. Kita turun sekarang nih, Bang. Saya juga udah siap, Bos. Kenapa mesti rame-rame? Kayak enak sekolah anak aja. Gue kagak butuh bantuan lo. Sekarang rame-rame segale. Lin. Ntar malam ikut nginap di tempat kontrakan abang, yuk. Nih, barang simpenan gue. Lo ambil atu-atu hadiah dari gue. Motong kambing sama potong kerbo ada bedanya gak, Bang? Secara prinsip, sama. Doanya juga sama. Cuma asistennya beda. Sebab motong kerbo, perlu banyak orang buat megangin. Neng! Bener nih, tempat tongkrongan nasi barong. Betul, Pak. Orangnya mana? Yang musti lo ingat, konsentrasi pikiran lo langsung ke leher. Begitu leher lo dapet. Bab! Gorok! Jangan ragu. Sebab ada kemungkinan dia berontak. Siap, Pak. Jangan takut dan jangan ragu. Kita ini pembunuh bayaran profesional. Siap, Pak. Aduh, adik gue diajarin jadi orang jahat. Bang Jack, itu abang saya. Oh, itu. Loh, ayo, kita samperin. Kagak, kagak usah, Bang. Saya cuma mau ngecek kabarnya adik saya. Mau buru-buru nih. Saya pergi dulu ya, adik Arisan. Bang! Tunggu, Bang! Kenapa, Bang? Aung, Nilin. Gue gak dadak demam. Stay di mana? Tidur di belakang. Ayo, cabut! Cabut! Cepetan! Kenapa abang lo lari? Padahal kan gue pengen ngomong bayi-bayi sama dia. Ngomongnya pake golok sih, Bang. Siapa yang gak kabur? Came-rame lagi. Ya udah, kita ambil hikmahnya aja deh. Yang penting si Barong tetap tinggal di musolah kita. Ya gak? Iya, Bang. Iya, Bang. Eh, sekarang udah waktunya azan maghrib nih. Lo azan jub. Iya, Bang. Saya mau. Gak usah. Biar gue aja. Si Barong lagi pengen buktiin kalau dia masih pengen barengnya kita. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan lupa subscribe channel. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton